Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia Pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat Rasulullah pernah memberikan peringatan Beliau bersabda Pada suatu saat nanti Akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam Dimana orang-orang lain di sekililing kamu akan bersatu mengerubungi kamu Seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan Akan datang suatu saat nanti Dimana kondisimu dikepung sedemikian rupa Yang barat mau menerkam Yang timur mau menghantam Yang selatan mau menginjak-nginjak Yang utara pun akan menjelajah Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut Lalu mereka bertanya Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul Kami sampai dikepung sedemikian rupa Beliau menjawab Sama sekali tidak Kamu tidak sedikit pada saat itu Bahkan jumlahmu sangat banyak Kamu adalah mayoritas Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan Banyak tetapi centang perenang Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan Dihempaskan ketepian pantai tanpa punya makna dan arti Kondisimu pada saat itu Kuantitas yang tanpa kualitas Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu Akidahmu didangkalkan Dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan Yang menjauhkan dari agama Dari segi maksiat dan munkarat Seluruhnya mengepung Sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini Dan celakanya Sambung beliau Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu Sehingga pada saat seperti itu Orang lain memandangmu umat Islam enteng saja Remeh saja Tidak ada apa-apanya Sudahlah pokoknya umat Islam sikat saja Umat Islam enteng Umat Islam kecil Umat Islam tidak ada apa-apanya Alangkah ironinya Alangkah menyedihkannya Memilukan dan sekaligus memalukan Umat yang mayoritas ini Dipermainkan oleh yang minoritas Umat yang jumlahnya terbesar Terbanyak Bahkan konon menurut catatan sampai 90% Tapi dipermainkan oleh mereka Kelompok-kelompok kecil ini Padahal saat itu Di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan Sahabat kemudian bertanya Apakah penyakit wahan itu ya Rasul Beliau menjawab Penyakit wahan itu tidak lain Terlalu cinta kepada dunia Dan terlalu takut kepada mati Materialistis dan takut resiko Dua penyakit inilah yang menyebabkan Walaupun umat ini mayoritas Tapi dipermainkan oleh yang minoritas Walaupun dia golongan terbesar Tapi nasibnya seperti makanan Di atas meja makan Dari segala macam penjuru Mau menghantam dia Sudara-sudara kaum muslimin Yang berbahagia Ini merupakan analisa sosial Bahwa pada satu saat nanti Akan terjadi Di tengah-tengah umat Dimana kita dihantam dan diserbu Dari segala macam penjuru Akidah didangkalkan Peradaban dan kebudayaan Dirusak Makanan dan minuman diracuni Pakaian ditelanjangi Dan lain sebagainya Sampai kita melepaskan Nilai Islam yang kita cintai ini Kondisi sosial ini Satu saat akan datang kepada kita Demikian analisa dan peringatan Dari Rasulullah S.A.W Marilah sekarang kita melihat Adalah benar Bahwa di zaman sekarang Kita insya Allah tidak akan Mengalami perang badar Sehebat yang pernah dialami Oleh Rasul dan para sohabatnya Tetapi sesungguhnya Perang yang kita hadapi Di zaman sekarang ini Tidak kalah hebatnya Dengan perang badar Tidak kurang dahsyatnya Dengan perang Uhud Tidak kurang ngerinya Dari perang kondak Hanya saja Yang kita hadapi sekarang ini Bukan ujung pedang Bukan ujung tombak Bukan ujung panah Yang kita hadapi sekarang ini Adalah perang akidah Perang ideologi Perang mempertahankan keyakinan Yang kalau kita kalah sekarang Kita memang masih beragama Tetapi anak kita Cucu kita Generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang Wallahu aklam bis sohab Islam Sudara-sudaraku Tidak mungkin hilang dari dunia Tetapi tidak mustahil Sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja Ini pernah diperingatkan oleh Rasul Dalam satu hadis Saya akan datang satu masa di tengah umatku Dimana pada masa itu Islam ada Tapi hanya tinggal sekedar namanya saja Dan Quran pun ada Tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja Apabila kita tidak mewariskan ini Kepada generasi yang akan datang Maka serbuan-serbuan Dari berbagai macam penjuru Dari hari ke hari Semakin kita rasakan kehebatannya Tidak mustahil Sejarah Spanyol akan terjadi Di desa kita Akan terjadi di kampung kita Akan terjadi di kota kita Orang Spanyol Kalau mereka cerita kepada anaknya Mereka akan cerita Nah Di sini dulu ada masjid Kapan pak? Dulu Dulu benar dah Banyak orang Islam Kalau hari Jumat pada sembayang Kapan itu pak? Dulu Dulu sekali Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil Apabila kita tidak menjaga Dan mewariskan Islam ini Kepada generasi yang akan datang Maka serbuan-serbuan Akan membawakan hasil Yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi Kita sudah menjadi umat yang mayoritas Tetapi umat yang mayoritas ini Menurut Rasul Dikepung sedemikian rupa Akidatnya didangkalkan Peradaban dan kebudayaannya Ditekan sedemikian rupa Kehidupan sosialnya dibuat individualis Kemudian dari segi pergaulan Pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni Sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya Orang lain memandang kita ringan saja Enteng saja Satu umat yang sudah kehilangan Wibawa Padahal konon kabarnya kita mayoritas Tapi enak saja dikutak-kutik orang lain Dan dikala itu Di hati kita Merajalela penyakit uahan Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia Terlalu cinta kepada dunia Terlalu cinta kepada dunia Yang menyebabkan kita lupa Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban Lupa meneruskan dan mewariskan Islam Kepada generasi yang akan datang Kita berlomba, berlomba dan berlomba Hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya Baik dia bernama materil Baik dia bernama seksual Baik dia bernama pangkat jabatan dan kedudukan Berlomba-lomba kita di dalamnya Sampai Tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini Berurat dan berakar dunia itu Sulit dan berat kita berpisah daripadanya Akibatnya Kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama Sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini Yang kedua Karohiyatul maut Terlalu takut kepada mati Baik mati ajal Mati dalam artian yang sebenarnya Baik mati usahanya Baik mati karirnya Baik mati pangkat dan jabatannya Sehingga dengan demikian Akibatnya Jatuhlah kita menjadi umat Yang kehilangan wibawa di mata orang lain Sudara-sudara kaum muslimin Rahimakumullah Saya katakan tadi Perang yang kita hadapi di zaman sekarang Adalah perang akidah Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan Yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita Perang menghadapi banjirnya Maksyiat dan Munkarot Yang di tengah-tengah itu Di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga Kita pun juga berkewajiban Menjaga anak-anak kita Generasi yang akan datang Mengarahkan dan mendidik mereka Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT Oleh sebab itu Pada pertemuan kali ini Yang akan saya bicarakan ialah Bagaimana idealnya Seorang muslim Lebih dahulu memberikan pendidikan Kepada anak-anaknya Di tengah satu situasi dan kondisi Dimana serbuan datang Silih berganti Melanda dan menghantam umat islam Kemana anak-anak kita ini Harus kita arahkan Karena kita orang tua Mempunyai tanggung jawab Anak adalah amanah Menyianyikan amanah adalah dosa Dan dosa itu merupakan Satu dosa yang besar Bahkan orang tua Bisa saja masuk neraka Kalau tidak bertanggung jawab Tentang anak-anaknya Satu riwayat menjelaskan Ada orang soleh Ngajinya cukup Solatnya cukup Puasanya cukup Zakatnya cukup Dimana ada majlis Taklim hadir Baca Quran Hobi Fitnah orang Tidak pernah Di akhirat Setelah disidang dia Ternyata lebih banyak Kebaikannya daripada Kejahatannya Maka dia pun Diperintahkan Dan dipersilahkan Masuk ke dalam surga Giliran anaknya disidang Bilang oke Ditanya Siapa Tuhanmu Tidak tahu Siapa Nabimu Ternyahu Apa kitabmu Orang gelem Kamu Pernah solat Tidak Zakat Tidak Puasa Tidak Judi Hobi Zina Tiap malam Mabuk Berat Wah Brengsek kamu Kebaikan Tidak ada Barang sedikit pun Sementara Kesalahan dan dosa Berlipat ganda Kamu Neraka Anak ini Protes Benar Saya tidak Kenal Siapa Tuhan Saya Saya tidak tahu Siapa Nabi saya Saya tidak tahu Kitab suci Dan kiblat saya Saya tidak Solat Tidak Zakat Tidak Puasa Tiap malam Saya judi Saya zina Saya mabuk Tapi Saya kerjakan Semua itu Karena Saya tidak tahu Dan orang tua Saya tidak Pernah memberitahu Saya Dia enak-enakan Hadir di majelis Taklim Saya nyekek Botol Didiemin saja Dia enak-enakan Baca Quran Saya Zina Didiamkan Saja Saya Bukan Tidak Mau Orang tua Saya Sama Sekali Tidak Pernah Mendidik Saya Dia Mau Benar Sendiri Maka Kalau Sekarang Saya Harus Masuk Kedalam Neraka Saya Menuntut Agar Orang tua Saya Ikut Sama-sama Bergabung Dengan Saya Kedalam Neraka Gara-gara Dia Saya Jadi Begini Orang Tuamu Yang Mana Yang Barusan Mau ke Sorga Ini Orang Tua Yang Sudah Mau Berangkat Ke Sorga Dipanggil Sebentar Dulu Mas Ini Ini Benar Anak Kamu Ya Pak Waktu Di Dunia Kamu Tidak Pernah Ajarin Dia Ngaji Sampai Dia Tidak Kenal Tuhannya Tidak Kenal Nabinya Tidak Kenal Qiblat Dan Kitab Sucinya Ya Pak Dia Tidak Solat Kamu Diamkan Saja Dia Tidak Puasa Tidak Zakat Kamu Bersikap Masa Bodoh Bahkan Dia Judi Dia Zina Dia Mabuk Kamu Mendiam Diri Saja Ya Pak Taukah Kamu Bahwa Anak Ini Adalah Amanah Menyianyikan Amanah Artinya Khianat Dan Khianat Adalah Dosa Yang Sangat Besar Kamu Tidak Bertanggung Jawab Maka Kamu Anakmu Gabung Kedalam Neraka Sudara 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 Kau Muslimin Rahimakum Allah Itu Sebabnya Allah Pesan Benar Benar Ya Ayuhal Lathina Amanu Ku Anfusakum Wah Ahlikum Naro Ayuhal Orang Orang Yang Beriman Jaga Dirimu Dan Keluar Kamu Isteri Anak Orang Orang Yang Menjadi Tanggungjawab Dan Kewajiban Kita Jaga Dan Pelihara Mereka Dari Api Neraka Sudara Sudara Kau Muslimin Lalu Kalau Kita Orang Orang Tua Yang Hidup Di Zaman Sekarang Ini Sudah Sering Beristighfar Mengurut Dada Melihat Situasi Membaca Peta Keadaan Konon Tantangan Yang Akan Dihadapi Oleh Anak Anak Kita 15 20 25 Tahun Yang Akan Datang Jauh Lebih Berat Dari Apa Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Maka Adalah Wajar Jika Kita Sebagai Orang Tua Yang Cinta Kepada Agama Cinta Kepada Anak Anak Kita Berpikir Untuk Mewariskan Nilai Nilai Yang Luhur Ini Kepada Anak Anak Kita Generasi Yang Akan Datang Bagaimana Pada Mulanya Kita Harus Mendidik Mereka Mari Kita Telusuri Apa Yang Dicontohkan Oleh Al-Quranul Karim Orang Orang Tua Bijaksana Yang Diceritakan Dalam Al-Quran Kalau Sudah Berpikir Tentang Anak Anak Generasi Yang Akan Datang Pendidikan Pertama Yang Diberikan Kepada Anak Ternyata Adalah Persoalan Akidah Nabi Ibrahim Pertanya Pertanyaan Yang Paling Merisaukan Beliau Buat Anak Cucunya Ialah Matabuduna Mimbakdi Sudara Bisa Lihat Surah Al-Baqarah Ayat 133 Anak Anakku Kalau Pada Satu Saat Nanti Aku Ayahmu Ini Sudah Tidak Ada Lagi Meninggalkan Kamu Semua Meninggalkan Kehidupan Dunia Ini Matabuduna Mimbakdi Apa Yang Akan Kamu Sembah Nak Kalau Ayah Sudah Tidak Ada Lagi Jikalau Ayahmu Sekarang Masih Rajin Ke Masjid Melakukan Rukuk Dan Sujud Iktikaf Dan Membaca Quran Kalau Satu Saat Ayahmu Meninggalkan Dunia Ini Masih Engkau Mau Kedalam Masjid Masih Engkau Rukuk Dan Sujud Masih Engkau Iktikaf Matabuduna Mimbakdi Apa Yang Akan Kamu Sembah Kalau Aku Ayahmu Tidak Ada Lagi Nak Ditanamkan Bukan Hanya Keyakinan Bertauhid Sekaligus Menyembah Kepada Allah Yang Kita Yakinkan Dengan Tauhid Itu Tadi Bukankah Berbeda Dengan Kita Kebanyakan Orang Tua Sekarang Kita Tidak Pernah Berfikir Matabuduna Mimbakdi Kalau Bapak Tidak Ada Kamu Nyembah Apa Nak Kita Orang Tua Sekarang Pagi Pagi Malah Berfikir Matakuluna Mimbakdi Kalau Bapak Tidak Ada Kamu Nanti Makan Apa Nak Bukan Nyembah Apa Yang Kita Pertanyakan Bukan Nyembah Apa Yang Kita Khawatirkan Makan Apa Nak Maka Yang Dicari Lalu Sekolah Sekolah Yang Bonafid Yang Tidak Perduli Apakah Itu Merusak Imannya Mematikan Akidahnya Menghancurkan Keyakinannya Yang Penting Ada Jaminan Hari Depan Bisa Dapat Lapangan Kerja Akibatnya Berduyun Duyun Orang Orang Tua Muslim Menyekolahkan Anaknya Di Sekolah Sekolah Yang Bukan Islam Yang Nyata Membahayakan Akidahnya Dididik Dengan Kultur Dan Budaya Yang Bertentangan Dengan Nilai Nilai Agamanya Bukankah Ini Berarti Merelakan Anak Untuk Dikafirkan Bukankah Ini Artinya Menyerahkan Anak Untuk Ditulis Menurut Selera Para Pendidik Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Akidah Yang Diminikinya Mengapa Kita Tidak Berpikir Seperti Nabi Ibrahim Yang Sebelum Memberikan Pendidikan Kecerdasan Sebelum Pendidikan Matematika IPS PSPB Dan Disiplin Ilmu Lainnya Yang Pertama Ditanamkan Kalau Ayahmu Tidak Ada Kamu Menyembah Apa Menyembah Allah Apa Nanti Malah Menyembah Harta Menyembah Allah Apa Nanti Malah Mendewakan Pangkat Dan Jabatan Menyembah Allah Apa Malah Nanti Menyembah Alam Itu Yang Dikhawatirkan Nabi Ibrahim Kepada Generasi Yang Akan Datang Dan Itu Itu Saudara-saudara Yang Seharusnya Mengkhawatirkan Kita Kepada Anak-anak Kita Generasi Yang Akan Datang Lihatlah Serbuan Akidah Di zaman Sekarang Ini Dimanfaatkan Kemiskinan Kita Umat Islam Diberikan Kita Tawaran Berupa Beras Pakaian Obat-obatan Kalau Perlu Beasiswa Asal Bisa Melepaskan Keislaman Kita Ini Bertahap Bertahap Sedikit Demi Sedikit Step By Step Dan Harus Harus Saya Ingatkan Orang Di zaman Sekarang Tidak Mungkin Menghantam Islam Secara Frontal Tidak Mungkin Menghantam Islam Terang-terangan Apalagi Mengerahkan Satuan Militer Tidak Orang Berhitung Bagaimanapun Kondisi Dan Kualitasnya Umat Islam Mereka Masih Punya Satu Modal Penting Fanatisme Agama Kalau Ini Disulut Api Jihad Segera Berkobar Dan Hanya Maut Yang Bisa Menghentikan Orang Yang Dibakar Dengan Semangat Jihad Orang Tahu Itu Betapa Uni Soviet Kedodoran Menghadapi Mujahidin Afganistan Yang Disulut Oleh Semangat Jihad Yang Berkobar Dengan Persenjataan Yang Primitif Ketimbang Persenjataan Uni Soviet Entok Mereka Pantang Surut Mundur Kebelakang Jadi Jangan Mimpi Bahwa Orang Mau Menghantam Islam Ini Dengan Melarang Pengajian Meruntuhkan Masjid Menyegel Pondok Pesantren Tidak Melarang Orang Sholat Tidak Kalau Perlu Masjid Diperbanyak Musolat Diperbesar Tapi Bikin Itu Masjid Seperti Mesium Besar Megah Mercusuar Tapi Bikin Seperti Mesium Tempat Orang Kagum Tempat Orang Memuji Tapi Sunyi Dari Nilai Nilai Ibadah Sudara Sudara Kau Muslimin Untuk Sampai Kepada Penghantaman Akidah Jalan Yang Paling Mudah Dirintis Sekarang Ini Secara Bertahap Dan Sistematis Memisahkan Umat Islam Dari Islam Biarkan Biarkan Mereka Bernama Muslim Biarkan Diatas Kartu Penduduknya Tertulis Agama Islam Tapi Tanamkan Budaya Budaya Yang Menyebabkan Cara Bergaul Mereka Cara Berumah Tangga Mereka Cara Bertetangga Mereka Sampai Kepada Cara Mereka Berpakaian Cara Mereka Bergaul Cara Mereka Makan Dan Minum Cara Mereka Mendidik Dan Menyekolahkan Anak Sama Sekali Tidak Lagi Mencerminkan Nilai Nilai Yang Islami Itu Sudah Satu Usaha Yang Paling Praktis Memisahkan Umat Islam Dengan Islamnya Kalau Sadarlah Kita Ke arah Ini Usaha Orang Di Zaman Sekarang Maka Yang Harus Pertama Kita Tanamkan Kepada Anak Anak Kita Didik Mereka Dengan Jiwa Tauhid Yang Mengkristal Di Dalam Batin Meresap Sampai Ketulang Sumsum Yang Tidak Akan Sampai Pun Nyawa Berpisah Dari Badannya Akidah Itu Tidak Akan Berpisah Dari Hatinya Bahkan Dia Sanggup Dengan Tegar Berkata Lebih Baik Saya Melarat Karena Mempertahankan Iman Daripada Hidup Mewah Dengan Menjual Akidah Satu Khitah Satu Yang Perlu Kita Wariskan Kepada Anak Anak Kita Generasi Yang Akan Datang Dahulu Ada Satu Tradisi Sudara Sudara Kalau Anak Gadis Kita Dilamar Orang Orang Lalu Bertanya Anak Mu Mau Lamar Gadis Saya Apa Sudah Khotam Quran Berapa Kali Apa Sudah Bisa Baca Kitab Macam Macam Dan Lain Sebagainya Sehingga Lahirlah Satu Kebanggaan Apapun Motifnya Tapi Pertanyaan Semacam Ini Zaman Sekarang Sudah Langkah Paling Paling Yang Ditanya Kalau Anaknya Dilamar Orang Anakmu Kerja Dimana Gajinya Gajinya Sebulan Berapa Kendaraannya Bebek Apa Soang Apa Itu Yang Kita Pertanyakan Berkitar Berkisar Di Seputar Materi Kerja Job Status Sosial Dan Lain Sebagainya Perkara Bisa Baca Quran Atau Tidak Nomor 18 Perkara Semayangnya Rajin Apa Tidak Nomor 36 Sudara Hadirin Akibatnya Terjadi Pergeseran Nilai Maka Mendidik Anak Menurut Tentuan Quran Adalah Seperti Yang Diberikan Contoh Oleh Luqman Yang Diceritakan Dalam Surah Luqman Mulai Ayat 11 Dan Selanjutnya Apa Pendidikan Pertama Yang Harus Kita Berikan Kepada Anak Pertama Wahai Anakku Jangan Sekali-kali Engkau Menyekutukan Allah Jaga Tauhid Pelihara Iman Mantapkan Akidah Ini Dasar Yang Pertama Belum Lagi Anak Mengenal Berbagai Macam Disiplin Ilmu Yang Pertama Ditanamkan Tauhid Ini Yang Mendasari Kehidupan Ini Yang Akan Menjadi Mewarnai Dan Menjadi Warna Dari Kepribadian Seseorang Sentuhan Jiwa Tauhid Di Dalam Diri Si Anak Belum Lagi Sempat Dia Kenal Yang Lain Yang Pertama Yang Kita Tanamkan Kita Wariskan Kita Berikan La Tushrik Billah Jangan Sekali-kali Menyekutukan Allah Nah Kalau Ini Sudah Tertanam Ini Sudah Merupakan Satu Fondasi Yang Kuat Selebihnya Nanti Tinggal Melihat Bakat Si Anak Kemana Dia Harus Dididik Yang Terpenting Nilai Iman Lebih Dahulu Tanamkan Dan Untuk Menghancurkan Nilai Keimanan Sudara-sudara Saya Katakan Ingatkan Kepada Hadis Di Awal Tadi Dikepung Kita Dari Berbagai Macam Penjuru Agar Bila Bisa Melepaskan Nilai-nilai Iman Dan Keyakinan Proses Pendangkalan Akidah Ditanamkan Keraguan Kepada Agama Ditanamkan Rasa Malu Beragama Solat Malu Baca Quran Malu Berangkat Ke masjid Malu Pakai Jilbab Malu Ditanamkan Rasa Malu Beragama Sehingga Bertahap Sedikit Demi sedikit Kita mulai Berpisah Dengan Kehidupan Beragama Ditanamkan Hal Yang Sedemikian Rupa Dari Berbagai Macam Penjuru Dihantam Akidah Akidah Kuat Dihantam Dari Segi Peradaban Dan Kebudayaan Diperbanyaklah Peradaban Dan Kebudayaan Yang Bukan Mendekatkan Kita Dengan Agama Malah Mendekatkan Kita Dengan Neraka Menjauhkan Kita Dari Agama Menjauhkan Kita Dari Nilai Nilai Luhur Luhur Yang Yang Diwadiskan Oleh Orang Orang Tua Kita Terdahulu Adalah Kewajiban Kita Yang Pertama Mendidik Anak Menanamkan Ruh Jiwa Dan Semangat Tauhid Di Dalam Diri Mereka Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Kenapa Kita Lebih Dahulukan Menanamkan Jiwa Ruh Dan Semangat Tauhid Ini Kepada Anak Anak Kita Pertama Kita Tidak Hanya Ingin Sekedar Mempunyai Anak Yang Pintar Tetapi Lebih Daripada Itu Kita Pun Ingin Mempunyai Anak Yang Benar Segala Macam Disiplin Ilmu Segala Macam Bentuk Penalaran Ilmiah Dan Pengisian Intelektualitas Manusia Mungkin Di Satu Sisi Akan Membuat Dia Pintar Tapi Di Sisi Lain Belum Tentu Akan Membuat Dia Benar Nabi Pernah Memberikan Peringatan Orang Yang Hanya Bertambah Ilmu Pengetahuannya Tapi Tidak Bertambah Hidayah Dari Allah Tidak Makin Mantap Keimanannya Maka Seluruh Nilai-nilai Ilmunya Hanya Akan Menjauhkan Dia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Adalah Lebih Merupakan Azab Daripada Ni'mat Kalau Kita Diberikan Ilmu Pengetahuan Yang Hanya Akan Menyebabkan Kita Semakin Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Sesungguhnya Ruh Jiwa Dan Semangat Tauhid Yang Melekat Dalam Diri Anak Pada Puncaknya Akan Melahirkan Satu Disiplin Murni Yang Tumbuh Dari Dalam Dirinya Sendiri Dimana Si Anak Dalam Kehidupannya Merasakan Dimanapun Dia Berada Kemanapun Dia Pergi Ia Selalu Merasakan Kehadiran Allah Dekat Dalam Hidupnya Ia Sadar Sesadar Sadarnya Bahwa Tidak Ada Satu Perbuatan Yang Bagaimanapun Kecilnya Yang Bisa Disembunyikan Dari Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Dengan Penaman-aman Ruh Jiwa Dan Semangat Iman Ini Maka Diharakan Anak-anak Nanti Pada Pertumbuhannya Sanggup Mengendalikan Hawa Nafsunya Dengan Kata lain Bahwa Penanaman Jiwa Tauhid Penanaman Ruh Dan Semangat Keimanan Ini Merupakan Kondisi Dasar Yang harus Dilakukan Sebelum Yang Lain-lainnya Kemudian Kemudian Pendidikan Kedua Yang Diberikan Oleh Al-Quran Melalui Contoh Dan Model Dengan Luqmanul Hakim Ini Setelah Menanamkan Tauhid Ditanamkanlah Kepada Si Anak Ini Rasa Hormat Kepada Orang Tuanya Dan Kami Wasiatkan Kepada Manusia Untuk Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Karena Ibunya Telah Mengandungnya Dengan Kepayahan Di atas Kepayahan Maksudnya Dengan Kepayahan Dan Kelelahan Yang Berlipat Ganda Sehingga Ketika Rasul Ditanyakan Orang Ya Rasul Siapa Yang Paling Harus Saya Taati Di Dunia Ini Beliau Menjawab Ibumu Kemudian Siapa Lagi Ya Rasul Ibumu Setelah Itu Siapa Lagi Ya Rasul Ibumu Dan Kemudian Siapa Ya Rasul Bapak Ibu 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 Bapak Bahkan Al Jannatu Tahta Akdamil Ummahad Surga Berada Di Bawah Telapak Kaki Ibu Bagaimana Menanamkan Rasa Hormat Kepada Orang Tua Di Hati Anak Tentu Yang Pertama Bagaimana Orang Tua Bisa Memberikan Keteladanan Marilah Kita Sebagai Orang Orang Tua Ini Menyadari Bahwa Sebelum Anak Kenal Sekolah Dasar Sebelum Anak Kenal TK Ibtidai Sanawiyah Sampai Kepada Perguruan Tingginya Yang Pertama Dia Kenal Adalah Lingkungan Rumah Tangganya Gurunya Adalah Ibu Bapaknya Disini Berlakulah Apa Yang Dinamakan Keteladanan Keteladanan Jauh Lebih Berhasil Daripada Sekedar Teori Teori Yang Moluk Keteladanan Jauh Lebih Berhasil Daripada Berbagai Macam Indoktrinasi Dan Penataran Kurangnya Keteladanan Akan Menyebabkan Anak Mencari Pola Apabila Kita Orang Tua Ini Tidak Bisa Memberikan Keteladanan Yang Baik Kepada Anak Anak Kita Maka Pada Satu Saat Anak Anak Akan Mengelap Enteng Dan Kehilangan Wibawa Kita Sebagai Orang Tua Di Mata Mereka Dikala Itu Akan Sangat Sulit Kita Membentuk Kepribadian Mereka Bukankah Di Zaman Sekarang Ini Kita Banyak Mengalami Krisis Wibawa Krisis Figur Ada Yang Karena Rapotnya Merah Melulu Gurunya Dikroyokin Pak Guru Pulang Sekolah Dicegat Bahkan Nyaris Adalah Orang Tua Pernah Dibunuh Oleh Anaknya Sendiri Dan Lain Sebagainya Kasus Kasus Yang Sebenarnya Tidak Perlu Terjadi Karena Memang Bukan Saja Bertentangan Dengan Nilai Budaya Kita Sebagai Bangsa Tapi Juga Bertentangan Dengan Ajaran Agama Kita Sendiri Krisis Wibawa Krisis Figur Yang Juga Akibatnya Harus Kita Sedari Banyak Faktor Yang Membentuk Kepribadian Anak Pergaulannya Yang Dibacanya Yang Ditontonnya Yang Disaksikannya Di dalam Kehidupan Benar Kita Menyekolahkan Mereka Tapi Berapa Jam Mereka Di sekolah 6 Jam 7 Jam Paling Lama Sedangkan Mereka Hidup Satu Hari Satu Malam 24 Jam Kalau Cuma 7 Jam Di Sekolah Ini Berarti Lebih Banyak Dia Di luar Sekolah Dan Di luar Sekolah Itu Artinya Ya Rumah Tangganya Ya Temannya Ya Lingkungan Dimana Dia Tinggal Yang Seluruh Ya Sangat Besar Pengaruhnya Dalam Ikut Membentuk Kepribadian Anak-anak Kita Saya Katakan Tadi Di samping Kita Menghadapi Perang Akidah Kita Pun Berhadapan Di dalam Perang Menghadapi Peradaban Dan Kebudayaan Yang Bukan Saja Menjauhkan Kita Dari Agama Tetapi Sanggup Menghancurkan Moral Daripada Anak-anak Kita Secara Pribadi Sudara-sudara Saya Iri Saya Kagum Misalnya Dengan Kemajuan Yang Diperoleh Oleh Negara Tetangga Kita Jepang Misalnya Padahal Tahun 45 Ia pun Hancur Lebur Oleh Meledaknya Atom Di Hiroshima Dan Nagasaki Tapi Bagai Satu Tenaga Raksasa Kemudian Jepang Bangkit Menjadi Satu Negara Super Power Di Asia Bahkan Gurunya Saja Amerika Sekarang Ini Kewalahan Menghadapi Perang Dagang Dengan Jepang Ini Dan Yang Menarik Jepang Bisa Maju Dan Modern Dengan Tetap Menjadi Jepang Tanpa Harus Kehilangan Identitasnya Sebagai Satu Bangsa Tanpa Harus Kehilangan Kepribadiannya Sebagai Satu Bangsa Sebagai Negara Yang Sedang Berkembang Kita Sering Latah Kita Ingin Meniru Barat Tapi Bukan Teknologinya Westernisasinya Yang Kita Tiru Bukan Isinya Kulitnya Yang Kita Ambil Akibatnya Apa Modernnya Belum Orangnya Sudah Barat Bergaulnya Sudah Cara Barat Berumah Tangganya Sudah Cara Barat Berpakaiannya Sudah Cara Barat Mendidik Anaknya Sudah Cara Barat Dimana Ketemu Orang Tua Cukup Hello Daddy Kulitnya Kita Ambil Sementara Isinya Kita Campakkan Ironi Dan Menyedihkan Padahal Kita Sesungguhnya Bisa Maju Dan Modern Bisa Mengejar Segala Ketinggalan Dan Keterbelakangan Kita Dengan Tetap Menjaga Nilai-nilai Luhur Budaya Kita Sebagai Satu Bangsa Mengambil Isinya Dan Kalau Memang Tidak Perlu Lalu Mencampakkan Kulitnya Pengaruh Peradaban Dan Kebudayaan Yang Menghancurkan Moral Daripada Anak-anak Kita Oleh Pesatnya Arus Teknologi Oleh Pesatnya Arus Komunikasi Dimana Hal-hal Yang Terjadi Di Belahan Dunia Lain Dapat Kita Saksikan Hari Ini Juga Melalui Layar Televisi Yang Terjadi Di Amerika Di Eropa Di Ujung Sekalipun Di Ujung Dunia Yang Paling Ujung Hari Ini Kejadian Hari Ini Sudah Bisa Kita Saksikan Pesatnya Arus Komunikasi Kalau Jatuh Ketangan Anak-anak Kita Yang Belum Mempunyai Filter Daya Saring Positif Akan Dicerna Oleh Mereka Tanpa Memilah Dan Memilih Akibatnya Orang Kampung Bilang Kelolodan Makan Nggak Dikunyah Lagi Tentu Saja Akhirnya Kelolodan Dan Kalau Sudah Kelolodan Menyusahkan Kita Seluruhnya Oleh Karena Itu Budaya Menghormati Orang Tua Perlu Dijaga Perlu Dipelihara Dan Diwariskan Kepada Anak-anak Kita Tali Silaturrahmi Sehingga Ada Respeknya Kepada Orang Tuanya Jangan Bapaknya Dianggap CS Ibunya Dianggap CS Kakeknya Dianggap CS Hilang Rasa Respek Hilang Rasa Menghormati Sementara Orang Tua Tidak Bisa Memberikan Keteladanan Kurang Mendapat Perhatian Dan Lain Sebagainya Apalagi Apalagi Kalau Baik Ibu Maupun Bapak Adalah Orang-orang Karier Yang Setiap Hari Sibuk Menghadapi Tugas Masing-masing Bapak Sibuk Rapat Pindah Kantor Sana Kantor Sini Ibu Sibuk Arisan Besarlah Anak-anak Di tangan Pembantu Dan Lain Sebagainya Sehingga Dia Merasa Kurang Mendapat Perhatian Dan Ini Akan Ikut Membentuk Warna Dari Kepribadian Yang Dimilikinya Sampai Kepada Pelosok-pelosok Desa Jaringan Televisi Memang Menguntungkan Tapi Kalau Sudah Sampai Kepada Menayangkan Budaya-budaya Yang Tidak Sesuai Dengan Polat Dimana Mereka Tinggal Polat Lingkungannya Dan Ingin Mereka Terapkan Dalam Kehidupan Ironi Dan Menyedihkan Maka Sering Dikatakan Jikalau Abri Masuk Desa Rakyat Beruntung Jikalau Listrik Masuk Desa Rumah Jadi Terang Jikalau Koran Masuk Desa Rakyat Jadi Cerdas Jikalau Hakim Masuk Desa Rakyat Lalu Sadar Hukum Tapi Jikalau Maksiat Dan Munkarot Masuk Desa Minuman Keras Masuk Desa Judi Masuk Desa Pelacuran Masuk Desa Rakyat Tentu Kiamat Dan Kita Harus Punya Budaya Untuk Memilah Dan Memilih Mempunyai Filter Untuk Jadi Daya Saring Positif Oleh Karena Itu Sudara-sudara Tahap Kedua Setelah Menanamkan Jiwa Tauhid Kepada Anak Tanamkan Rasa Hormat Kepada Orang Tuanya Orang Tua Itu Ibu Bapaknya Orang Tua Itu Guru-gurunya Yang Mengajarkan Dia Atau Yang Dianggap Tua Yang Lebih Senior Dari Dia Karena Tidak Ada Satu Peradaban Yang Berdiri Sendiri Bagaimanapun Maju Dan Modernnya Kita Sekarang Tentu Merupakan Mata Rantai Yang Berkaitan Dari Generasi Terdahulu Ini Yang Kedua Setelah Tauhid Berbakti Kepada Ibu Dan Bapak Tidak Ada Satu Kebahagiaan Yang Bisa Ditegakkan Di Dunia Ini Tanpa Doa Tanpa Restu Daripada Ibu Dan Bapak Ini Keramat Hidup Doanya Dikabul Allah Dan Kutubnya Juga Dikabul Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Mendidik Anak Setelah Menanamkan Jiwa Tauhid Menanamkan Rasa Hormat Dan Taat Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Melalui Model Luqman Quran Mendorong Kita Untuk Mendidik Anak Menanamkan Etika Otonom Apa Itu Sesungguh Allah 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 Pasti Mengetahuinya Dan Pasti Akan Memberikan Balasan Yang Seadil Adilnya Pendidikan Apa Ini Pendidikan Moral Menanamkan Etika Otonom Nah Kau Berbuat Baik Jangan Karena Dilihat Orang Kau Melakukan Tidak Mau Melakukan Kejahatan Jangan Cuma Karena Ada Polisi Kalau Ada Polisi Kau Tidak Mau Jahat Kucing Juga Begitu Coba Lihat Kucing Taruh Ikan Asin Di Piring Kaleng Tongkong Aduh Kucing Kalem Sopan Tenang Sedikit Kita Lengah Habis Ikan Digarap Tapi Ditanamkan Satu Kesadaran Kemana Pun Kau Perginal Apapun Yang Kau Kerjakan Tersembunyi Di Tengah Batu Di Dasar Bumi Di Puncak Langit Allah Pasti Tau Dalam Bahasa Yang Ringan Kita Ini Diawasi Oleh Dua Hiper Komputer Yang Maha Sensitive Produksi Langit Mereknya Rokib Dan Atin Itu Komputer Yang Sangat Pekak Dan Sensitive Jangankan Kita Berbuat Kita Berniat Baik Saja Komputer Sudah Nyatat Sendiri Inilah Yang Orang Sekarang Namakan Waskat Pengawasan Malaikat Kalau Hidup Sudah Merasa Diawasi Oleh Malaikat Waskat Berhasil Tapi Kalau Waskat Sudah Diawasi Malah Nekah Itu Yang Gagal Atau Yang Diawasi Dan Yang Mengawasi Sama Sama Sepakat Itu Juga Bisa Cincai Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Waskat Dalam Pengertian Kita Muslim Bagaimana Hidup Ini Merasakan Diawasi Oleh Malaikat Intelektualitas Yang Tinggi Sekalipun IQ Yang Nilainya Plus Sekalipun Disiplin Ilmu Yang Bagaimanapun Banyak Yang Memenuhi Benak Kita Tanpa Diiringi Oleh Etika Otonom Orang Sering Mencari Celah Dan Kesempatan Mencari Celah Dan Kesempatan Tapi Kau Sudah Merasa Kemanapun Saya Pergi Dimanapun Saya Berada Kebaikan Bagaimanapun Sekecilnya Saya Lakukan Toh Allah Pasti Akan Memberikan Balasan In Khairan Fakhairun Wa Insaran Fasairun Jikalau Baik Baik Balasan Yang Kita Terima Jikalau Jahat Jahat Kejahatan Yang Kita Kalau Sudah Kearah Ini Kita Berpikir Maka Sesungguhnya Kalau Kita Berbuat Baik Kepada Orang Lain Hakikatnya Kita Sudah Berbuat Baik Kepada Diri Kita Sendiri Lalu Tidak Adam Merasa Rugi Berbuat Baik Kepada Orang Karena Manakala Dia Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Artinya Dia Sudah Berbuat Baik Untuk Dirinya Sendiri Jadi Setelah Tauhid Kemudian Berbakti Kepada Ibu Bapak Yang Ketiga Baru Pendidikan Tentang Akhlak Tentang Moral Pola Ini Yang Sering Terlupakan Oleh Kita Bahwa Bagi Kita Itu Pendidikan Tidak lain Upaya Mencerdaskan Otak Anak Jangan Jangan Sampai Sebab Ini Kelihatannya Pembangunan Makin Maju Persaingan Hidup Makin Tajam Tensi Ekonomi Semakin Tinggi Sementara Jumlah Tenaga Kerja Dengan Lapangan Kerja Yang Tersedia Jauh Dari Mencukupi Jikalau Tidak Membekali Anak Dengan Pendidikan Yang Menunjang Lapangan Pekerjaan Orang Tua Khawatir Takut Sekali Anak Jadi Gelandangan Dikhawatir Kannya Kehidupan Dunia Ini Sementara Dia Lupa Kalau Anaknya Bisa Jadi Gelandangan Di Akhirat Padahal Selama Lamanya Gelandangan Di Dunia Paling Seumur Manusia Itu 60 Tahun 70 Tahun Lah Umur Orang Sekarang 70 Itu Sudah Sudah Luar Biasa Tapi Kalau Harus Menggelandang Di Akhirat Menjadi Gelandangan Di Akhirat Alangkah Menyedihkannya Apakah Akan Kita Korbankan Satu Kehidupan Yang Langgang Abadi Cuma Karena Tertipu Oleh Patah Morgana Dan Kamuflase Kita Korbankan Yang Sedikit Sekitar Korbankan Yang Besar Karena Kita Memilik Yang Sedikit Dalam Bahasa Al-Quran Memang Pernah Diceritakan Hidup Ini Hakikatnya Perlombaan Sudara-sudara Perlombaan Dan Di Dalam Perlombaan Itu Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Al-Quran Lalu Memberikan Peringatan Al-Hakum Takathur Kamu Telah Lalai Karena Berlomba-lomba Memperbanyak Harta Memperbanyak Mempertinggi Pangkat Dan Kedudukan Sampai Kamu Akan Masuk Keliang Kubur Baru Sadar Apalagi Kalau Nafas Sudah Sampai Ditenggorokan Persis Fir'aun Sudah Tenggelam Di Lautan Merah Mau Mampus Baru Dalam Sekaratnya Kalau Begini Caranya Saya Juga Percaya Kepada Tuhan Musa Dan Harun Percaya Kepada Allah Sudah Mau Mati Baru Amant Kita Berlomba Berlomba Dengan Waktu Berlomba Dengan Umur Berlomba Dengan Tenaga Berlomba Dengan Tetangga Yang Jangankan Kita Sampai Mundur Berhenti Saja Sejenak Kita Akan Ditinggalkan Oleh Yang Lain Tiada Kata Mundur Bahkan Tiada Kata Berhenti Sekali Kita Melangkah Melangkah Terus Tapi Berlomba Seperti Yang Dikehendaki Quran Berlomba Lomba Di Jangan Berlomba Lomba Di Dalam Kemaksiatan Kemunkaran Kejahatan Berlombalah Dalam Urusan Kebaikan Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Tauhid Berbakti Kepada Ibu Bapak Kemudian Pendidikan Tentang Moral Apabila Pendidikan Tentang Moral Sudah Tertanam Barulah Lihat Bakat Si Anak Kemana Bakatnya Anak Saya Kelihatannya Dari Kecil Demannya Main Bedil Bedilan Saja Ha Ha Beri Kali Itu Kirim Kemagelang Masukkan Akabri Tapi Dengan Syarat Tiga Itu Tadi Iman Sudah Tertanam Rasa Bakti Kepada Ibu Bapak Sudah Ada Dan Punya Nilai Moral Sehingga Sehingga Boleh Jadi Jadi Nanti Dia Menjadi Jenderal Yang Beriman Yang Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Dan Punya Moral Yang Tinggi Kan Lebih Baik Rakyat Rendah Tapi Akhlaknya Tinggi Daripada Pejabat Tinggi Tapi Moralnya Rendah Jauh Lebih Baik Rakyat Rendah Punya Moral Tinggi Ketimbang Pejabat Tinggi Punya Moral Rendah Nilai Moral Ini Kehancuran Satu Bangsa Dimanapun Di Dunia Ini Selalu Dimulai Dengan Kehancuran Moral Daripada Bangsa Itu Sendiri Sekarang Membina Nilai Moral Ini Berat Gadis Kitar Maja Putri Diberikan Pakaian Jilbab Mungkin Dia Sendiri Masih Setengah Setengah Ditambah Lagi Oleh Ledekan Temennya Jilbab Kuno Bau Ditanamkan Rasa Malu Untuk Hidup Dekat Dengan Agama Kalau Moral Semacam Ini Sudah Tertanam Sedikit Demi Sedikit Kita Mulai Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Agama Dan Kemalangan Apa Yang Lebih Malang Kalau Kita Sudah Jauh Dari Agama Ini Bukankah Islam Telah Menyelamatkan Manusia Dari Penyakit Jahiliah Dan Membawanya Kepada Satu Kehidupan Yang Maju Bukankah Artinya Kita Akan Kembali Kepada Zaman Jahiliah Hanya Saja Jahiliah Itu Berada Di Abad Modern Versinya Tentu Lebih Modern Kalau Zaman Jahiliah Dulu Mabuknya Pake Arak Zaman Sekarang Sudah Macam Orang Bisa Mabuk Kalau Zaman Jahiliah Dulu Anak Perempuan Dikubur Hidup Hidup Zaman Sekarang Kadang Belum Sempat Lahir Ke Dunia Malah Sudah Dibunuh Lebih Dahulu Versinya Saja Yang Berbeda Kalau Di Zaman Jahiliah Dahulu Manusia Menyembah Batu Yang Bernama Latta Uzzah Manat Dan Hubal Di Zaman Jahiliah Modern Sekarang Ini Orang Sering Menyembah Kepala Bagiannya Sering Menyembah Atasannya Sering Menyembah Komputer Sering Menyembah Teknologi Modern Yang Lebih Diakin Daripada Allah Sebagai Keyakinan Sentral Di Dalam Hidupnya Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Jadi Yang Ketiga Nilai Moral Yang Ditanamkan Kepada Anak Anak Kita Supaya Dia Bisa Menghadapi Tantangan Tantangan Hidup Yang Semakin Berat Ini Dengan Tetap Berpegang Teguh Kepada Nilai Moral Yang Diwarnai Oleh Jiwa Keimanannya Yang Bersumber Dari Ajaran Agamanya Tiga Kemudian Yang Keempat Barulah Tatanan Kehidupan Sehari Hari Apa Kata Luqman Ya Gunaya Akim Solah Setelah Bertauhid Berbakti Kepada Ibu Bapak Punya Nilai Moral Ya Gunaya Akim Solah Nak Dirikan Solat Rumah Tangga Muslim Anak Berumur Tujuh Tahun Sudah Berani Meninggalkan Solat Kata Nabi Pukul Bukan Untuk Menyakiti Untuk Mendidik Karena Sayang Kepada Anak Sudara Sudara Kita Khawatir Betul Kepada Anak Kalau Dia pulang Dari Sekolah Buru Buru Kita Sebagai Orang Tua Bertanya Sudah Makan Nak Sudah Istirahat Nak Tapi Jarang Kita Sebagai Orang Tua Melontarkan Sudah Solat Nak Bahkan Kita Bisa Memberikan Suggesti Kepada Anak Nah Kalau Kau Naik Kelas Satu Sampai Kelas Naik Kelas Dua Bapak Beliin Sepeda Tamat SD Motor Tamat SMP Ke Bali Kita Tamat SMP Singapura Sudara Sudara Tapi Kalau Untuk Urusan Solat Misalnya Kita Tidak Pernah Memberikan Suggesti Kepada Anak Anak Kita Nak Kalau Kau Hapal Patehah Lengkap Dengan Artinya Bapak Beliin Sepatu Nak Kalau Kau Bisa Solat Dengan Baik Cukup Sarat Rukun Bapak Beliin Sepeda Ada Rangsangan Ada Suggesti Yang Membuat Anak Lebih Tergerak Untuk Hidup Dalam Suasana Keagamaan Sebab Ini Sandaran Vertikal Yang Paling Langsung Antara Manusia Dengan Tuhannya Menyadari Bahwa Sepanjang Yang Bisa Dilakukan Oleh Manusia Hanyalah Berusaha Dan Berusaha Dan Kepastian Sepenuhnya Ada Di Tangan Allah Dengan Solat Kepribadian Mu Diperteguh Dengan Solat Sandaran Vertikal Mu Kepada Allah Diperkuat Dan Pada Waktunya Nanti Al-Quran Memberikan Bimbingan Hendaklah Minta Tolong Kepada Allah Dengan Sabar Dan Tetap Mendirikan Solat Setelah Itu Tegaklah Membina Yang Ma'ruf Tegaklah Mencegah Yang Munkar Ini Sikap Hidup Solat Tadi Tugas Hidup Lalu Sikap Hidup Tampil Di Tengah Masyarakat Membina Yang Ma'ruf Mencegah Yang Munkar Sesuai Dengan Kesanggupan Masing-Masing Bukankah Setiap Kita Kepengen Punya Anak Yang Bermanfaat Setidaknya Bagi Keluarganya Syukur Kalau Bisa Bagi Lingkungannya Bagi Masyarakat Bangsa Dan Negaranya Dan Satu Di Antara Tanda Orang Yang Bermanfaat Kalau Dia Bisa Hidup Menjadi Penganjur Yang Ma'ruf Dan Pencegah Yang Munkar Dan Itu Kalau Tidak Ada Hidayah Sulit Orang Mau Melaksanakan Itu Sebab Apa Ada Kecenderungan Belakangan Ini Dimana Agama Dianggap Urusan Pribadi Sehingga Orang Lalu Sering Bilang Jangan Bawa Agama Ini Sudah Ciri Berpikirnya Sekuler Jangan Jangan Bawa Agama Agama Urusan Pribadi Artinya Orang Mau Solat Mau Enggak Jangan Bilang Apa Apa Urusan Dia Dendirian Dia Mau Puasa Dia Enggak Merdeka Saja Urusan Pribadi Agama Agama Bukan Persoalan Pribadi Apalagi Jika Sudah Menyangkut Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Siap Menegakkan Yang Baik Mencegah Yang Munkar Untuk Tegaknya Satu Masyarakat Yang Diwarnai Oleh Kebaikan Dan Terhindar Dari Segala Macam Kejahatan Dan Terus Ayat Ayat Selanjutnya Mencerminkan Sikap Hidup Namun Yang Intinya Cara Mendidik Anak Yang Baik Yang Dicontohkan Oleh Al-Quran Dengan Luqmanul Hakim Sebagai Model Pertama Tanamkan Tauhid Yang Kedua Tanamkan Rasa Hormat Dan Berbakti Kepada Ibu Bapaknya Yang Ketiga Tanamkan Moral Nilai Akhlak Yang Tinggi Setelah Itu Yang Keempat Biasakan Hidup Dalam Suasana Keagamaan Kontrollah Solatnya Kontrollah Baca Kur'annya Kontrollah Puasanya Di Bulan Ramadan Ajaklah Anak-anak Solat Berjamaah Sehingga Dengan Demikian Dia Terbiasa Oleh Satu Suasana Yang Mendekatkan Dia Dengan Nilai Agamanya Dari Sana Diharapkan Nilai-nilai Ilmu Yang Didapatnya Dari Bangku Sekolah Akan Menciptakan Keseimbangan Dengan Yang Ditanamkan Oleh Orang Tuanya Dalam Bentuk Yang Dijelaskan Oleh Surah Luqman Itu Tadi Sehingga Apabila Keseimbangan Ini Terwujud Akan Menjalin Keseimbangan Dalam Pola Berpikir Dan Keseimbangan Dalam Pola Berpikir Akan Melahirkan Keseimbangan Dalam Perbuatannya Terwujudlah Kita Harapkan Insan Yang Fit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Inilah Harapan Kita Semua Mudah-mudahan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Mewariskan Nilai-nilai Yang Baik Kepada Generasi Yang Akan Datang Sehingga Esok Harus Lebih Baik Daripada Hari Ini Dan Lusa Harus Lebih Baik Daripada Hari Esok Terima Kasih Atas Perhatian Sudara Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh